Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita, memerintahkan kepada kita dengan berbagai macam perintah baik perintah itu sifatnya zahir atau perintah itu sifatnya batin banyak perintah Allah namun dari sekian banyaknya perintah Allah kepada kita itu yang paling besar dituntut Allah kepada kita adalah agar kita bersifat dengan sifat itirar berikut kepada kita itu adalah bahwa tidak menyangka seorang hamba daripada dirinya apalagi meyakini tidak menyangka waham itu paling lemah perkiraan paling lemah sangkaan itu waham kalau lebih kuat lagi zon zon itu sangkaan yang sudah kuat di atas zon lagi ada yakin nah jadi artinya bahwa saya tidak menyangka selemah-lemah sangka tidak menyangka seorang hamba daripada dirinya itu ada sesuatu keberdayaan dan kekuatan dan dia tidak melihat dirinya itu ada sebab yang dia bisa berpegang atas sebab itu dan dia tidak melihat untuk menolong dia itu kecuali Tuhan dan dia tidak melihat bagi keselamatannya dari kebinasaannya akan seseorang selain Allah subhanahu wa ta'ala nah itu artinya itirar ini yang sangat dituntut Allah kepada kita dari sekian banyak perintah dari sekian banyak tuntutan Tuhan kepada kita inilah tuntutan yang besar jangan sampai kita ada merasa sedikit juapun bahwa kita ini punya daya dan upaya sedikit pun kita jangan ada merasa bahwa kita ada mempunyai sesuatu yang bisa kita pegang yang bisa kita jadikan sandaran jangan ada kita merasa sedikit jiwa pun ada orang yang bisa menyelamatkan kita selain Allah subhanahu wa ta'ala nah ini artinya itirar orang sembahyang sembahyang berarti dia melaksanakan tuntutan Allah yang bahaya kalau orang yang sembahyang ini tapi di hatinya ada rasa dalam hatinya ada rasa bahwa dia punya daya upaya sembahyangnya sia-sia sembahyangnya sia-sia orang naik haji orang berumrah orang puasa orang bayar zakat ini orang yang melaksanakan tuntutan Tuhan tapi kalau orang ini dalam hatinya ada sedikit punya rasa bahwa dia ada punya daya upaya maka semua ibadah itu menjadi sia jadi tuntutan Allah yang paling besar kepada kita adalah bahwa jangan sampai ada dalam hati kita ini sesuatu pengakuan bahwa kita mempunyai kekuatan dan kemampuan jangan ada sedikit pun dalam hati kita orang yang bisa menyelamatkan kita selain Allah jangan ada dalam hati kita yang bisa bersandar dengannya nah para muhibbir rahimahkumullah itu yang dipaksud dengan al-ittirar tadi artinya itu al-abdul-muttar wal-abdul-hakiki seorang hamba yang bersifat dengan itirar itirar ya yang tadi yang tidak ada merasa daya tidak ada merasa punya daya upaya yang tidak ada merasa punya kekuatan sedikit pun nah seorang hamba yang bersifat dengan sifat itirar itu itulah hamba Allah yang sebenarnya itulah hamba yang hakiki yang bila mana dia itu berdoa kepada Allah Allah ijabah doa bila dia minta kepada Allah Allah beri permintaannya itulah seorang hamba hakiki hamba yang sebenar-benar hamba Allah subhanahu wa ta'ala nah para muhibbir rahimahkumullah Allah yang meijabah akan orang yang mutar orang yang bersifat itirar itu apabila dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila engkau wahai hamba ingin ingin minta sesuatu kepada Tuhan engkau baik permintaan itu berupa memanfaat atau keselamatan daripada bala dan bencana mintalah kepada Allah dalam keadaan bersifat itirar nah para muhibbir rahimahkumullah jadi artinya kalau kita berdoa lawan Tuhan minta lawan Allah tapi dalam hati kita ini masih ada masih ada rasa-rasa bisa dalam hati kita masih ada rasa-rasa daya upaya nah ini doa kita ini ditolak oleh Allah karena Allah yujibul mutar Allah itu memperkenankan mengabulkan doa orang yang mutar orang yang tidak ada punya apa-apa lagi yang diharapkannya selain Allah subhanahu wa ta'ala baramuhibdin rahimahkumullah al-ittirar akhassu awsa fil hubudiyyah itirar itu paling khusus sifat-sifat kehambaan sifat kehambaan ini banyak seperti tawadu itu sifat kehambaan husu, hudu, tador itu sifat-sifat kehambaan nah itirar ini lebih khusus daripada itu lebih khusus daripada tawadu lebih khusus daripada tador itirar itirar orang yang sudah tidak merasakan punya apa-apa nah ini itirar orang yang benar-benar merasakan itu itirar selamat menikmati